Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan jumpa lagi dengan kangkombor sesuai janji kangkombor pada saat memberikan informasi mengenai handphone tanpa tombol fisik tanpa colokan cas tanpa speaker fisik yaitu Meizu Zero dimana kangkombor menyebut bahwa akan ada handphone lain yang seperti itu inilah saatnya kangkombor memenuhi janji kangkombor untuk menyampaikan informasi mengenai HP itu yaitu Vivo Apex 2019 akan tetapi sebelum kangkombor lanjut untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel kangkombor kangkombor mohon dukungannya terhadap channel kangkombor ini supaya kangkombor tetap semangat untuk menyampaikan informasi-informasi lain dan membuat video yang baik terima kasih kangkombor tunggu ya terima kasih karena kawan-kawan sudah subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya kangkombor akan melanjutkan Meizu Zero hanya satu hari sebelum Vivo Apex ini diumumkannya seperti yang kangkombor sebutkan Meizu Zero itu mencuri waktu peluncuran satu hari persis sebelum Vivo Apex diluncurkan nah untuk fitur-fiturnya itu hampir sama semuanya yaitu tidak memiliki tombol fisik di sekelilingnya untuk volume naik atau volume turun tidak ada tombol power tidak ada speaker fisik tidak ada colokan untuk earphone ya dan juga menggunakan elektronik SIM jadi tidak menggunakan kartu SIM nah bedanya kalau Meizu Zero itu dia menggunakan sistem pengecasan nirkabel atau menggunakan wifi charging nah Vivo Apex masih menggunakan colokan di bagian belakang sedangkan untuk tombol-tombol fisiknya sendiri pada Vivo Apex ini di tempat yang seharusnya ada tombol fisik itu diganti dengan pressure sensitif kapasitif jadi semacam tombol yang sensitif terhadap tekanan atau sentuhan jadi seperti kita kalau menyentuh layar itu ya kalau disentuh dia akan memicu perintahnya apakah itu misalnya untuk memperbesar volume suara atau mengejarkan volume suara dan yang lain-lain nah lalu seperti apakah tampilannya ini kangkobor juga masih membuka tekspot ini adalah tampilan dari Vivo Apex yang tidak benar-benar dia tidak memiliki tombol fisik dan dia layarnya itu penuh depan tetapi berbeda dengan Meizu Zero yang dia sudah menggunakan pengecasan menggunakan pengecasan Vivo Apex ini masih memiliki colokan untuk kecas di belakang ini nah ini tampak dari depan seperti ini dan ini dari belakang dia juga sudah tahan air untuk speakernya sendiri teknologinya sama dengan dan Meizu Zero yaitu suara akan dikeluarkan dari layar nah untuk Vivo Apex ini dia juga dilengkapi dengan sensor sidik jari tetapi sensor sidik jarinya itu terdapat di layarnya dan tidak ada tempat khusus jadi dimanapun kawan-kawan menyentuhkan jari kawan-kawan maka sidik jari kawan-kawan bisa diindai oleh layar dari Vivo Apex ini selain itu dia juga mendukung untuk dua sidik jari keren ya lalu bagaimana dengan video video ini juga sudah ada untuk promonya ini kangkombor tersebut putarkan dari yang ada di GSM arena ya seperti ini ini adalah video promo komo kemudian masih ada video yang lain nah ini lihat seperti ini videonya kawan-kawan kalau mau menyaksikan video dari Vivo Apex ini bisa mencari Vivo Apex 2019 official ad ya ini kawan-kawan bener-bener luar biasa ya dua pabrikan handphone dari Cina sudah mengeluarkan handphone yang tanpa tombol fisik tanpa colokan charger fisik tanpa colokan untuk earphone dan memiliki layar yang penuh ini luar biasa tetapi kalau kawan-kawan mengikuti perkembangan sebenarnya pada 12 Februari 2018 itu Business Insider pernah mengeluarkan artikel yang berjudul the ideal smartphone is all screen with no buttons or borders here's how close it is to becoming a reality ponsel pintar yang ideal itu layarnya penuh dan tidak memiliki tombol atau tidak memiliki batas bezel kalau tidak seperti itu pada Februari 2018 sudah dieluarkan artikelnya oleh Business Insiders dan ini adalah contoh-contohnya ada di sana nanti kawan-kawan bisa melihat Samsung sendiri sudah pernah mendaftarkan ini juga ada yang lain tetapi di bagian bawah itu masih ada sedikit kalau yang dikeluarkan oleh Meizu dan Vivo yaitu Meizu Zero dan Vivo Apex benar-benar layarnya luar biasa Kangkombor kira Kangkombor sendiri dan kawan-kawan sudah tidak sabar untuk bisa memiliki ponsel yang seperti itu walaupun mungkin karena masih keluaran awal secara teknologi mungkin masih akan ada beberapa kekurangan tetapi mencoba sesuatu yang baru seperti itu terutunya sangat luar biasa terima kasih kawan-kawan telah menyaksikan video ini apabila kawan-kawan menyukai video ini silahkan like dan apabila kawan-kawan merasa video ini bermanfaat silahkan silahkan subscribe channel Kangkombor terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati